Assalamualaikum teman-teman pada video kali ini saya akan mencoba konfigurasi atau setting atau firing ke jaringan Wi-Fi kita ini adalah kamera yang banyak dijual di marketplace khususnya Indonesia jadi langsung aja saya coba bagaimana cara konfigurasinya langsung aja simak videonya jangan lupa like dan subscribe jika bermanfaat Oke pertama-tama kita langsung aja buka Playstore untuk Google kita langsung download aplikasinya dengan nama V380 atau V380 Pro dan kita buka aplikasinya nah disini kita akan melakukan riset dulu hard reset kita hard reset pada bagian belakang kamera kita rendam sampai kamera leher dari kamera bertar jika kamera sudah berputar itu tandanya fungsi dari kamera tersebut masih berfungsi dengan baik kemudian kita tekan setuju kemudian nah disini kita harus mendaftar dulu untuk akun kita kita pilih Asia kemudian kita masukkan alamat email channel kita yang aktif yang kita bisa periksa ketika nanti akan dikirimkan kode verifikasi nah kode verifikasi ini biasanya bukan hanya masuk pada kolom inbox atau kotak inbox biasanya juga masuk pada spam atau atau junk jadi pada video ini saya ke pada folder junk atau spam nah kemudian saya diminta untuk memasukkan password akun di sini ada password akun ya bukan password kamera tapi bukan juga password email teman-teman jadi usahakan ada satu huruf kapital kemudian ada angka disini saya masukkan admin 2024 hanya huruf besar kalau tidak ada huruf besar atau huruf kapital maka dia password kita ditolak kemudian kita lanjutkan login kita tekan login kemudian kita masukkan alamat email tadi yang sudah kita daftarkan kemudian password yang sudah sesuai dengan adanya kapital dan angka tadi nah disini saya mencoba untuk login setelah berhasil registrasi akun kemudian verifikasi kode akun saya sudah berhasil login dengan akun email pribadi saya kemudian disini saya pilih tambahkan kamera kemudian diminta untuk melakukan scan barcode jadi pada bagian bawah kamera itu ada ada stiker barcode nah itu saya scan kemudian setelah berhasil scan disini saya minta diminta untuk memilih permintaan setuju lokasi lalu teman-teman akan diminta untuk memilih salah satu signal WiFi atau SSID daripada WiFi teman-teman yang ada di rumah nah disini ini adalah signal WiFi yang ada di rumah saya kemudian saya pilih SSID tersebut dan saya masukkan password yang sesuai ini adalah password WiFi kemudian barcode dari aplikasi akan muncul dan kita diarahkan untuk meletakkan kamera dengan jarak seperti yang pada video kemudian tunggu sampai proses si kamera mendeteksi barcode tersebut jadi seringkali terjadi gagal firing pada proses ini ya teman-teman jadi kalau gagal kita tekan kembali kemudian kita ulangi pada tahap ini dipastikan signal atau SSID daripada WiFi teman-teman sudah dipilih dengan benar dan passwordnya tidak salah lalu sebagai tambahan teman-teman bisa melakukan hard reset lagi pada proses ini jika si kamera tidak bisa mendeteksi barcode yang ada pada aplikasi jangan lupa pastikan lensa kamera bersih tidak kotor setelah beberapa kali percobaan gagal nah disini saya akhirnya berhasil dan kamera sudah mengeluarkan suara bahwa dia sudah mendeteksi daripada barcode dan sedang mengkonfigurasi ke jaringan WiFi rumah kita selanjutnya silahkan teman-teman masukkan atau ketik nama atau pilih opsi nama yang sudah ada pada aplikasi disini saya pilih home kemudian barcode ini sebaiknya teman-teman simpan pada perangkat dan ketika diminta allow silahkan ditekan allow saja kemudian disini teman-teman akan diminta sekali lagi untuk memasukkan password perangkat ini kita boleh samakan dengan password aplikasinya tadi yaitu A dengan capital kemudian admin sisanya menggunakan huruf kecil dengan angka 2024 pada video ini setelah berhasil memasukkan password selanjutnya kita sudah bisa mengakses kamera nah disini ada banyak fitur yang teman-teman bisa kita eksplor sendiri oke teman-teman saya kira cukup untuk video tutorial konfigurasinya jika ada yang perlu ditanyakan silahkan komentar di bawah teman-teman terima kasih sudah menonton klik like jika teman-teman suka membaikkan jika tidak suka jangan lupa subscribe dan terima kasih assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati